Pemirsa menyebarnya wabah PMK di Kabupaten Nganjuk, Pemda Nganjuk mulai melakukan vaksinasi kepada hewan ternak untuk pertama kalinya di Kabupaten Nganjuk. Dari 2.100 dosis vaksin gelombang pertama, baru digunakan sebanyak 251 dosis vaksin kepada hewan ternak. Bertempat di Loceret, tepatnya di kandang Agus Darmadi, PLT Bupati melaksanakan vaksinasi hewan ternak yang pertama di Kabupaten Nganjuk. Nganjuk sendiri mempunyai stok vaksin kurang lebih 2.100 yang dikeluhkan masih sangat kurang dari total hewan ternak di Nganjuk sekitar 140.000. Dari 2.100 dosis vaksin baru digunakan sekitar 251 dosis dan target untuk tahap pertama, yakni pada tanggal 7 Juli 2022. Vaksinasi dikhususkan untuk hewan ternak yang masih sehat walaupun dalam stok yang terbatas. Dengan banyaknya hewan ternak yang ada di Nganjuk, pemerintah Kabupaten Nganjuk juga meminta dosis vaksin sekitar 50.000, serta target pemerintah Kabupaten Nganjuk sendiri vaksinasi di akhir Agustus harus dapat selesai. Hingga saat ini jumlah kasus PMK di Nganjuk mencapai 3.987 kasus dan 16 ekor kematian hewan ternak. Total kesembuhan yakni 1.543 dan sisanya dalam kondisi sakit. PLT Bupati juga menyarankan untuk hewan ternak yang sakit diberikan makanan yang halus supaya mempercepat kesembuhan dari penyakit PMK. Kita jelaskan untuk vaksinasi saat ini Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita launching vaksinasi ya, vaksinasi ternak di Kabupaten Nganjuk hari ini. Kita punya stok kurang lebih 2.100 ya, untuk Kabupaten Nganjuk ini memang sangat kurang, tapi tidak apa-apa, kita mulai saja dulu. Karena total di Nganjuk itu ternak kurang lebih sekitar 140.000, banyak sekali ya. Dan di penyakit PMK ini Nganjuk kurang lebih totalnya 3.987. 16 yang meninggal, terus kemudian yang sembuh, Alhamdulillah kurang lebih 1.543 sisanya dalam kondisi sakit sekarang ini. Kalau kondisi nanti rencana mau dipakai untuk lebaran dipotong, maka tidak perlu divaksin dulu. Vaksin kita kususkan yang sehat-sehat. Pemda sendiri akan berusaha memutus penyebaran PMK kepada hewan ternak dengan menurunkan dokter hewan untuk mengecek kesehatan dan memastikan ternak yang dijual di pasar berketerangan sehat. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Sofyan Hanafi Madu TV mewartakan.